Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah dosa seorang istri akan ditanggung oleh sang suaminya? Oke, simak terus videonya sampai habis Dosa-dosa istri tidak ditanggung oleh suami Begitu juga dosa-dosa anak tidak ditanggung oleh orang tua Masing-masing manusia memikul dosa-dosanya masing-masing Jadi masalahnya dimana juga? Masalahnya apabila seorang kepala rumah tangga atau suami Tidak memberi pendidikan agama kepada istrinya maupun kepada anaknya Yang terjadi, kalau itu tidak diberikan maka seorang suami dosa Bukan kita memikul dosa dia Kita berdosa karena tidak memberi pendidikan Jangan salah kaprah Tetapi apabila kita sudah memberikan pendidikan kepada istri kita dengan pendidikan yang baik Sudah memberikan pendidikan kepada anak kita dengan pendidikan yang baik Sudah kita masukkan ke pengajian Sudah kita masukkan ke pesantren, ke pondok ini itu Yang mengajarkan akhlak, mengajarkan agama, memperkenalkan Tuhan dan lain-lain Tetap tidak berjilbab keluar ke rumah Apakah dosanya kita yang tanggung? Tidak, kita tidak menanggung dosa dia dan kita tidak lagi berdosa kalau sudah mengingatkan dia Kembali lagi, kita hanya mengingatkan hidayah itu dari Allah Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai Begitu kata Allah Jadi, kita tugasnya mengingat memberi pendidikan Kalau dipercaya, Alhamdulillah Kalau dia patuh, Alhamdulillah Kalau dia tidak patuh, Na'udzubillah Tapi kita sudah terlepas dari dosa Oke, semoga bermanfaat kepada pemirsa semua Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh